Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di KS Garusibo Untuk kesempatan kali ini Saya mau mereview Bor berikut Gerinda dari Hujiatul Karya Anak Bangsa Ini Produk Indonesia ya guys Untuk tipenya Saya dapet itu Tipe Bornya di Pro 20 21 Dan gerindanya Di Pro 25 21 Dalam satu cover ini Satu paket ya guys Bor Sudah impact Dan gerinda 4 in Semuanya sudah Brushless ya guys Kita buka Kopernya Untuk Harga Satu paket ini Di daerah saya itu Kisaran 1,2 Mungkin di daerah Kalian lebih murah Atau bisa Atau juga bisa Lebih mahal Untuk Bahan hoppernya Dia pasti Dia pasti Biasa ya guys Tipis ini Tapi lumayan Kita dapatkan Kita dapatkan Buku petunjuk Buku petunjuk ini Bor Bor Brassless 13 mili Ini ya guys Yang kedua Gerinda 4 in 4 in 2 buah Baterai Cuma disini 88 V Farad Nanti kita Cek Berapa Voltaser Reelnya Charger Chargernya Masih menggunakan Adapter Handle Upper blade Dan kunci Mata pisau Oke Pertama kita Timbang dulu Alatnya Untuk Satu unit gerinda Tanpa baterai Di 1 kilo 135 gram Plus baterai Satu kilo 685 gram Untuk unit bornya 960 gram Hampir 1 kilo Plus baterai 1,510 Satu kilo 510 gram Satu setengah kilo Dan untuk Berat baterainya Sendiri 550 gram Atau setengah kilo Untuk Bor ini Sudah menggunakan Dynamo Brushless Ya guys Dynamo Brushless Memiliki Dua Speed Satu dan dua Mode Mode Ada tiga Mode Penyakurupan Drilling Dan hammer drill Untuk perpindahannya Cukup enak Torsinya juga Perpindahannya enak Memiliki lampu LED Untuk pencahayaan Tombol dua arah Cuknya sudah 13mm Ya guys 13mm Cuma sayangnya Dia masih Menggunakan sistem penguncian Dua tangan Untuk Finishingnya Dia Cukup rapi Tidak Ada sisa-sisa Plastik Dan untuk bagian Yang ini Hitam Dia karet Karet Spesifikasinya Torsinya Dia di 28mm Hingga 50 Newton Meter Dan untuk RPM Rendahnya Di 0 Hingga 350 RPM Dan di RPM Tingginya Di 1550 Untuk Tipe Bornya Ini ya Pro 20 21 Nanti Kita Tes RPM Berapa Untuk Gerinda Bahannya Sama Finishingnya Cukup rapi Terdapat Kunci lock Untuk penguncian Saklar Spesifikasinya Spesifikasinya 8000 MAH RPM 11000 RPM Tipe Gerindanya Pro 25 21 Nanti Nanti kita Tes Tes juga RPM Apakah Real Di 11000 RPM Kita Tes Menggunakan Baterai Bor ini Sudah memiliki Indikator Baterai Jadi 3 Tahap 1 2 3 Ini Torsi Tinggi Untuk Perpindahan Speednya Enak Ya Tidak Menyangkut Atau Menggantung Lancar Oke Lancar Kita Coba Gerindanya Gerindanya Sudah memiliki Indikator Baterai Dan Yang 3 Ini Dia Variable Speed Speed Rendah Menengah Dan Tinggi Ini di Speed 2 Speed 3 Ternyata Ternyata Di Speed Speed 1 Tidak Bisa Hanya Di Speed 2 Dan 3 Guys Oke Sekarang Kita Tes RPM Kita Tes RPM Baterai Masih Full Di Speed Tinggi Dulu Ya Terukur 5 5 8 5 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 oke guys ternyata untuk pesifikasi RPM nya dia tidak sesuai tidak sesuai dengan speknya setelah kita tes ternyata hanya ada di 5800 sekian-sekian bisa jawab begitu ya coba kita tes lagi ternyata tidak sesuai spesifikasinya guys sekarang kita tes di plus RPM tengah RPM rendah ya strokur 1543 oke 1545 sekarang kita tes RPM board nya kita coba di speed tinggi dulu ya rukur rukur 1600 1649 ya 1651 oke di 1651 di speed rendahnya 400 41 oke ternyata untuk RPM board ini di atas di atas spesifikasinya guys disini tertera 1550 dan ketika kita tes ternyata lebih dari itu terukur di 1640 40an dan di RPM rendahnya disini tertera 350 ketika kita tes terukur 441 lebih dari spesifikasinya guys mantap nih oke oke sekarang kita tes baterai nya kapasitas tegangan baterai ini berapa reel nya oke sekarang kita tes tegangan reel nya berapa kita putar di mode DC ya untuk bagian positif di sebelah sini sebelah sini negatif terukur 19,61 ya 19V 61 ya kita bulatkan menjadi 20V tuh buat yang satunya 19V 19V 88V 20V untuk kondisi baterai belum di cas ya dari bawahnya nanti kita cas berapa tegangannya apakah naik ini kita tes tingkat kebisingan nya di gerinda ini untuk gerinda ini tingkat kebisingan nya di 83 db ya sekarang kita tes bor nya 2 2 3 3 3 4 5 6 untuk bornya ketika kebisingannya di 83 berarti sama ya guys di 83 db oke guys sekarang waktunya kita tes uji coba gerinda dan bornya selamat menikmati